Wah wah wah, niatnya sih, mau transaksi jual beli mobil, eh malah hampir jadi korban pencurian. Mau tau konologinya? Simak video berikut ini. Kasot restrim Kompol Agus Supriyadi SIKMH mengatakan FI berhasil diringkus setelah hendak melakukan pencurian dengan melumpuhkan korbannya menggunakan alat kejut listrik. Beliau mengatakan pelaku berkeinginan mengambil mobil milik korban dengan berpura-pura melakukan pembelian mobil ras kepada korban pada hari Kamis 10 Agustus 2023. Setelah korban atau penjual mobil bernama Rizky Cahya, warga Windu Jaya Kedung Banteng ini yakin mobilnya akan dibeli oleh pelaku FI. Pelaku FI kemudian mengajak korban untuk bertemu dan melakukan transaksi di RSUD Margono. Pada saat itu korban dan pelaku ngobrol di dalam mobil untuk transaksi dan tiba-tiba korban diserang dari belakang oleh pelaku menggunakan alat kejut listrik yang mengenai leher kiri belakang korban. Berniat melumpuhkan korban dengan alat kejut listrik untuk mengambil mobil milik korban akan tetapi korban yang saat itu secara refleks melakukan perlawanan dan berhasil lolos dari jebakan pelaku. Pelaku pun kemudian berhasil diamankan di sekitar area parkir yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Purwokota Selatan. Atas kejadian tersebut, pelaku disanggalkan pasal 365 ayat 1 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Maka dari itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Polresa Banyumas untuk berhati-hati dan tetap waspada karena kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Salam presisi!